Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabaran anak Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Bertemu lagi sama bu guru dalam pelajaran tematik Sebelum masuk pelajaran kita tawasul dulu ya Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqib Syirat al-ladhina an'amta alayhim Ghayri al-mawdubi alayhim Waladhalin Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin Kita lanjutkan membaca doa sebelum belajar Radizu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzukani fahma Wajalni minna ibadika sholihin Amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirrabbilalamin Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua Bu Guru mulai ya Hari ini Bu Guru akan menyampaikan tema 7 Peristiwa dalam kehidupan Sub tema 3 Peristiwa mengisi kemerdekaan Kelas 5 semester 2 bersama Bu Aini Tujuan pembelajaran Pertama siswa dapat menganalisis pengaruh kalor Kalor terhadap suhu wujud benda dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua siswa dapat menelaah keberagaman sosial dan budaya dalam masyarakat Yang ketiga siswa dapat membuat surat undangan dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan Guru masuk perubahan wujud benda Di sini Bu Guru akan menyampaikan tentang mengembun, menyublim, dan mengkristal Yuk kita cari tahu ya Nah pernah tidak kalian melihat gambar seperti di samping Gambar apa itu? Betul sekali Itu adalah gambar daun dengan ada bintik-bintik air ya Biasanya kalian melihatnya di pagi hari Mengapa titik-titik air itu bisa seperti itu? Dari manakah? Nah jadi titik-titik air itu berasal dari udara di sekitar daun itu Dia lebih dingin daripada udara yang ada di daun tersebut Sehingga dia akan ada titik-titik air itu pada daun tersebut Kejadian di samping itu adalah contoh proses apa Betul sekali Betul sekali itu adalah proses mengembun Proses mengembun itu adalah perubahan zat wujud gas ke cair Nah dari peristiwa pengembun itu dia melepaskan kalor Betul sekali Nah kita akan bisa mengetahui peristiwa mengembun Coba dipraktekan di rumahnya Coba dipraktekan di rumahnya masing-masing Yang pertama Masukkan es batu ke dalam gelas kaca berisi air Kemudian tunggulah beberapa saat dan apa yang akan terjadi Nah daerah sekitar dinding pada gelas kaca tersebut akan mengeluarkan titik-titik air yaitu peristiwa mengembun Nah lihatlah gambar berikutnya Nah gambar disitu adalah gambar apa nak Iya betul sekali itu adalah gambar kamper atau kapur barus Dimana kalian seling meletakkan Betul sekali Jadi kamper itu diletakkan di almari Bagaimana baunya ketika kamper itu dimasukkan di almari setelah beberapa hari berikutnya Betul sekali Jadi udah baunya akan terasa harum ya berbau harum Dari kelama-kelamaan bentuk kamper itu akan berubah bentuk Dia akan mengecil betul sekali Mengapa? Nah disitu adalah contoh proses terjadinya menyublim Jadi ketika kapur barus dimasukkan ke dalam almari Lama-kelamaan dia akan mengecil, mengecil, menyusut dan akan hilang Dia akan berubah menjadi gas Jadi menyublim adalah perubahan Wujud benda padat menjadi gas Proses perubahan ini dia memerlukan kalor Betul sekali Guru lanjutkan ya Nah disini ada gambar lagi Gambar apa itu? Kalian sering melihat dimana? Betul sekali Itu adalah gambar pada seperti di freezer Di situ ada bunga es Nah disini bunga es Berasal dari manakah? Jadi bunga es itu berasal dari udara yang dingin Di freezer itu gas berubah menjadi padat Berubah menjadi bunga es Kejadian di samping contoh perubahan proses mengkristal Yaitu perubahan wujud benda gas menjadi padat Perubahan ini dia melepaskan kalor Nah sekarang kita masuk ke beragaman sosial dan budaya dalam masyarakat Di sini bu guru akan membahas tentang cara meneladani sikap-sikap kepahlawanan Sebelum masuk pada cara meneladani sikap-sikap kepahlawanan Bu guru akan membahas dulu tentang keberagaman sosial budaya di Indonesia Berasal dari manakah? Sehingga di Indonesia itu terjadi banyak beragam sosial budaya Yang pertama bentuk wilayah Indonesia berupa kepulauan Yang kedua banyaknya suku bangsa yang mendiami di wilayah Indonesia Dan mempunyai keunikan budaya yang bermacam-macam Yang ketiga latar belakang sejarah yang berbeda-beda Serta lingkungan alam yang berbeda Sebagai generasi muda kita wajib melestarikan budaya Dan menjaga nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat Sehingga tidak hilang dalam perkembangan zaman Nah bagaimana cara melestarikan budaya? Yang pertama mencari tahu tentang budaya kita Jadi daerah kita itu Misalnya kita daerah Malang ya Jadi sekitar situ budayanya apa? Yang terakhir itu tentang topeng Setelah kita tahu Nah yang kedua yaitu mengenali budaya yang ada Jadi kita harus memasuki apa saja topengnya Macam-macamnya Terbuat dari apa Itu kita jelajahi Yang ketiga Mengikuti kediatan budaya Jika kita ada waktu luang Kita bisa mengikuti kebudayaan tersebut Dan yang terakhir bergabung dalam komunitas Menghargai jasa para pahlawan Bagaimanakah caranya? Pahlawan itu siapa enak? Pahlawan adalah tokoh-tokoh perjuangan Indonesia Yang telah berjuang melawan penjajah Dan merebut serta mempertahankan kemerdekaan Nah kita sebagai pelajar Harus menghargai jasa pahlawan Bagaimana caranya? Yang pertama Belajar menuntut ilmu Untuk menyongsong masa depan yang lebih baik Wajib ya belajar Yang kedua Membentuk kepribadian Sikap Akhlak Dan budi pekerti yang baik Dengan berbekal ilmu dan akhlak yang baik Maka Para penerus bangsa Akan menjadikan negara ini Lebih baik lagi dari sebelumnya Bagaimana sih Cara kita meneladani sikap-sikap kepahlawanan? Yang pertama Pantang menyerah Dalam memperjuangkan hak Kedua Ulek Yang ketiga Daya juang yang tinggi Ketiga cara ini Juga bisa kalian Terapkan Untuk mencapai cita-cita kalian Yang keempat Gigi Pantang menyerah Yang kelima Berani membela yang benar Yang terakhir Bersikap Adil Nah kita masuk tentang Surat undangan Sini bu guru akan Membahas tentang Macam-macam undangan Bagian undangan Dan membuat surat undangan Yang pertama Apakah surat undangan itu Surat undangan adalah Surat yang dibuat Untuk mengundang Atau mengajak seseorang Untuk menghadiri Suatu acara Nah disini Jenisnya ada tiga Surat undangan resmi Surat undangan setengah resmi Dan surat undangan Tidak resmi Bukuru akan membahas Tentang undangan resmi dulu Nah disini surat undangan resmi Ini yaitu undangan yang mengatasnamakan Sebuah instasi atau organisasi dan kedinasan Undangan diperuntukkan kepentingan kedinasan Contoh undangan pelantikan jabatan Undangan upacara kenegaraan Perhatikan contoh disamping Ini undangan Yang mengatasnamakan suatu instansi Disini contohnya PT.2 Indoprima Dan ditujukan kepada Instansi juga Dan ditujukan kepada Instansi PT.2 Kemudian Yang membuat Itu Mengatasnamakan instansi juga Nah disini Ada bagian-bagian Surat undangan resmi Disini ada Yang pertama Kepala surat Disini yang tas Atau kop surat Kedua Tempat dan tanggal surat Tiga Nama dan alamat tujuan Yang keempat Pembuat surat Kelima Isi surat Kelima Penutup surat Dan yang terakhir Pembuat surat Guru akan lanjutkan Undangan setengah Tentang undangan setengah resmi Undangan setengah resmi ini Undangan yang mengatasnamakan Perorangan Kan tetapi Undangan ini diperuntukkan Untuk kepentingan Instansi Atau organisasi Sebagai contoh Undangan syukuran Undangan rapat keluarga Sebagai contoh Disini ya Ada contoh surat Undangan setengah resmi Jadi Mengatasnamakan Perorangan Disini Format saya Nah ini Saifudin Tapi Tujuannya diperuntukkan Instansi Yaitu Tentang ini Rapat RT Membahas jadwal Siskampling warga Bu Guru lanjutkan Undangan setengah resmi Oh maaf Undangan tidak resmi Oke Undangan yang mengatasnamakan Perorangan Yang diperuntukkan Perorangan juga Jadi contohnya Surat undangan Ulang tahun Undangan hitam Dan perayaan Perayaan kelahiran Contohnya disamping Nah disini Atas nama Yang mengundang Sintia Diperuntukkan Kiki Jadi yang mengundang Perorangan Diperuntukkan juga Perorangan Kepentingan Orang tersebut Nah Bu Guru akan Menyampaikan Kesimpulan Pembelajaran hari ini Yang pertama Perubahan tentang Perubahan wujud benda Yang pertama Mengembun Yaitu Perubahan gas Menjadi cair Yang kedua Menyublim Padat menjadi gas Dan yang ketiga Mengkristal Yaitu Perubahan gas Menjadi padat Berikutnya Bangsa Indonesia Mempunyai Bangsa Banyak keberagaman Sosial budaya Berasal dari mana Yang pertama Bentuk wilayah kepulauan Banyaknya Suku bangsa Latar belakang Yang berbeda Dan Lingkungan alam Meneladani Sikap Kepahlawanan Yang pertama Pantang menyerah Ulet Daya juang tinggi Gigi Berani Dan Adil Dan Kesimpulan terakhir Surat undangan Surat undangan adalah Surat yang dibuat Untuk mengundang Atau Mengajak seseorang Untuk menghadiri Suatu acara Ada tiga jenis Yaitu Undangan resmi Undangan setengah resmi Dan undangan tidak resmi Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Tetap semangat Belajar di rumah Dan baca surat Al-Asr ya Sama-sama dulu A'udhu A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal-Asr Innal insana lafi khusrin Illa Illa Alladzina Amanu Wa'amilu Sualihati Wa tawasau Bilhaqi Wa tawasau Bi Sober Alhamdulillahirrohim Sampai ketemu lagi Di pembelajaran berikutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh